Hari ini, tengok itu dataran itu Kuantan punya tabur, serupa macam itu dataran berdeka. Ini perhimpunan yang paling besar berlaku di luar Kuantan Lumpur. Tanya kepada orang-orang Kuantan. Sebelum ini kita di Kuantan Lumpur ingat orang-orang Kuantan Lumpur saja boleh himpun ribu-ribu orang. Sekarang kita sudah tanya orang Kuantan Lumpur berlaku pun ribu-ribu orang. Hari ini satu sejarah dicipta. Ini adalah perhimpunan alam sekitar yang paling besar dalam sejarah negara kita. Ini adalah protes tersebut tersebut di sejarah Malaysia. Tanya kepada kawan-kawan. Saya nak cakap, saya ini sudah 37 kali kena tangkap. Polis teman saya sangat suka. So, ini kumpulan lainnya dia jemput saya. Dia cakap, are you tolong bantu kita. Ini program hari ini macam mana. Saya nak cerita. First, bila kita apply kepada Majlis Perbandaran Kuantan, kita hantar surat. Majlis Perbandaran Kuantan cakap, itu padang MK1, tak ada masalah. Dia cakap boleh pakai. Tak ada problem. Tak ada orang guna. Tapi dia cakap, lu pergi tanya itu polis dulu. Saya tak ada problem, lu tanya polis. Kita pergi jumpa polis. Polis cakap, you mau orang minta permit. Tapi saya cakap sama ini komiti, tak perlu minta permit. Mengapa tak perlu minta permit? Ini undang-undang baru. Tak perlu minta permit. Dan mengapa dia nak permit? Tak perlu. Lepas itu, Apa sudah jadi? Polis cakap, kita boleh bagi, lu dapat itu, MPK punya permission dulu. Dia tenggang macam bola, pimpin sana sini, sana sini, sana sini. Lepas itu dia cakap, MPK punya orang cakap, itu padang tablet, pasal banyak dekat dengan itu masjid. Wah, sekarang dia pakai cakap masjid, tablet dekat tempat sembayang. Lepas itu dia kasih surat, dia cakap, mau ada pertandingan futsal sana, tak boleh. Akhirnya dia cakap, dia menjaga itu padang untuk subna. Banyak kelintang punya kerajaan. Banyak tipu. Sekarang kalau pergi ke NK1, Masjid Kuantan 1, ada satu bentang, warna biru tua, itu warna barisan nasional. You pergi ke Kuantan, NK1, you tengok itu biru tua, you mesti ingat, ini barisan nasional. Kita tak boleh undi dia. Ini you kena fikir, betul-betul. Lagi satu polis cakap pada itu organizer, you tak boleh berarap hari ini. Kalau you berarap kita tangkap, tapi hari ini orang Kuantan jangan berani, mereka berarap. tak ada apa-apa berlaku, semua aman. Tak ada orang pecah telinga, yang lampu tak patah, you know, tak subuh, tak pecah. Sangat aman. kerana rakyat Malaysia, kita cintakan demokrasi. Kita berjalan. Lagi satu polis cakap, tak boleh bawa kanak-kanak kecil. Kalau bawa kanak-kanak kecil, itu kesalahan. Hari ini banyak kanak-kanak kecil ada. Satu kanak pun sudah hilang, orang Enans panggil. Betul tak? Kanak-kanak boleh hilang, boleh cari balik, boleh hantar apa-apa. Tak ada masalah. So, ini pun tak ada isu. Lepas itu, dia cakap, tak ada ucapan-ucapan menjaga perempuan hilang kapal. Tapi hari ini, kita berterima kasih. Kerana rakyat berani. Bila rakyat sudah berani, semua orang pun gembira. kita boleh terus maju ke depan. Ini sangat penting. Tapi satu orang yang saya tak nak nampak. Satu orang lah, saya ingat dia sudah ubah. Itu menteri besar. Itu menteri besar. Pahala. Anan Yaakob. Dia cakap, dia pun berterun. Saya pun cakap, ini orang UMNO sudah berubah. dia pun mau join kita dalam demonstrasi. Saya tunggu. Satu Adnan pun tak ada. Satu Adnan pun tak ada. Yang banyak ada orang Abu. Orang Abu. Tindak apa itu Abu? Asalkan bukan? Asalkan bukan? UMNO. Banyak orang asalkan bukan UMNO Barisan Nasional hari ini. Bapak, ini satu tanda yang baik. Kita di Kuantan sudah tunjuk. Kalau tengok itu gambar-gambar, dalam internet kita tengok itu gambar, serupa itu takdir, saya punya diujib macam itu. Dasar itu gambar-gambar. Kalau you tengok gambar, bagitulah kuasa rakyat. Tapi 2009, satu perhimpunan yang sangat besar berlaku di Kuala Lumpur. 30 ribu orang turun. Dan akhirnya, mereka menentu ASA itu dimansiakan. Semua kau turun. Lepas itu, baru, Najib cakap dia mau pindah ASA. You faham tak? Kuasa rakyat itu begitu kuat. Bukan Najib sudah jadi orang baik, tak nak? Bukan Najib pergi hasil balik, dia sudah baik, tak nak? Dia tengok kuasa rakyat begitu kuat. Rakyat banyak berkumpul. Rakyat tentang ASA, dia tengok, baik-baik saya pun cakap ASA tamu. So, dia cakap ASA tamu. Haa. Kerana rakyat turun ke jalan rakyat. Selepas itu bersih. Bila nak buat bersih, dia cakap 93 orang, ada perintah mahkamah. Saya satu orang dari itu. Tak boleh datang ke Kuala Lumpur. Dia cakap datang ke Kuala Lumpur, dia kena tangkap. Dia cakap, dia taruh roblox semua tempat. Dia tengok orang pakai, dia macam ASA itu, dia demam kuning. Yellow fever. Dia tengok warna kuning, dia tangkap. Wah. Masa itu, orang pun takut pakai kuning. Mana-mana dia tengok kuning, macam rakyat tangkap. Tapi, dia cakap, makamah dia buat pengambang, jangan turun. Dia buat TV3, RTM, radio. Tiap-tiap hari cakap, jangan turun, jangan turun, jangan turun. tapi rakyat, rakyat, rakyat sudah berani. Dia minta permit, karena orang, ambil permit. Ada itu, orang perkasa buat polis report, ada. Orang perkasa hari itu cakap, mereka mau buat protes. Kita cakap, tak apa, you buat protes, kita pun buat protes. Dia punya protes, tak ada jadi, orang perkasa tak berani turun. Orang Allah, dia buat protes, 40 orang. Bersia punya protes, 40,000 orang. 40,000, 50,000 orang, di Kuala Lumpur. Bila rakyat cuma turun, baru Najib cakap, nak tukar itu undang-undang. Sekarang rakyat boleh berhimpu. Mengapa dia cakap macam itu? Kerana, kalau dia cakap, ambil permit, orang tak ada ambil permit. Orang sudah tak ada takut. Bila orang sudah tak ada takut, dia pun ikut tayin kita. Dia cakap, tak payah permit, saya sudah, saya nak buat undang-undang baru. Ini undang-undang baru. So, saya nak beritahu kawan-kawan. Kuasa yang paling kuat, adalah kuasa rakyat. Jangan lupa itu. Ini kuasa yang paling kuat. Dia tak ada takut itu, kita punya lawyer pergi sana bincang, mahkamah dia tak ada takut. Dia takut, bila rakyat turun ke jalan rakyat. Itu dia takut. Hari ini, dia pun mesti gemang sikit. Dia tengok, orang-orang di Kuantan, di pantai timur, sudah berani berhimpun. ribuan orang berhimpun, di Kuantan hari ini. Saya nak ucapkan syabas, tanya kepada kawan-kawan semua. Isu lainnya, bukan lagi isu Kuantan. Isu nasional, sudah jadi sekarang isu internasional. Saya cakap tadi, kita buat dua kampen. Satu dulu ISA, lepas itu kita buat bersih dan sebagainya. Sekarang saya dan kawan-kawan, kita buat satu kampen baru. Nama kampen itu, ABU. Asalkan bukan UMNO, BS. Ini kampen baru. Kita buat banyak kampen, kita pun datang. Satu perkara kita sudah selesai, lagi perkara timbul. Lagi satu perkara selesai, lagi satu masalah timbul. Lebih baik kita kasih tukar, satu kali. Kita kasih tukar. Asalkan bukan UMNO, BN. Dan saya rasa, kita jangan takut, untuk buat pertukaran. Kita sudah tengok ada pertukaran berlaku, di beberapa negeri, tak ada masalah. Okey, dan besok, kalau Pakatan Rakyat pun, timbul rakyat, kita tukar dia. Jangan takut. Jangan takut. Bila kuasa ada di tangan rakyat, jangan takut. Jangan takut untuk buat pertukaran. Tapi kali ini, kita minta semua orang, asalkan bukan, asalkan bukan, asalkan bukan, asalkan bukan, asalkan bukan UMNO dan BN. Orang tanya, mengapa kita cakap, asalkan bukan UMNO. Pasal kita ingat, itu MCA, MIC sudah mati. Itu MCA, MIC sudah tak ada niaya. Itu renyah pun, itu bukan macam, tengah mati. Tapi, UMNO saja masih ada. Okey, kalau kita teruskan campaign ini, kita boleh berjaya. Saya ini seronok, bincang, warung kokteh. Tak pernah saya bercerama, macam di bawah warung, macam ini. So, nampaknya orang-orang Kuantan ini, banyak kreatif. Bagus. Dan kawan-kawan, ada beberapa perkara, saya nak cakapkan. Kerajaan Negeri Selengua, dia punya perbelanjaan satu tahun, wanya bajet, 1.5 bilion sahaja. 1.5 bilion. Dalam 1.5 bilion ini, dia boleh bagi, air percuma. Dia boleh bagi, gaji minimal 1.500 untuk, GIC, German Link Company. Dia punya bajet, 1.5 bilion. Tetapi, rasuah kita di Malaysia berapa tak? Anggalan rasuah di Malaysia, mengikut statistik-statistik adalah, 10 hingga 28 bilion. Haa. Kerajaan Negeri Selengua, belanja 1.5 bilion, rasuah kita, 10 hingga 28 bilion. So, apa masalah? Kalau kita ambil alih untuk kerajaan, kita ambil alih untuk federal government, kita boleh belanja 10 hingga 28 bilion untuk rakyat. So, jangan risau. Bajet dan sebagainya. Ini macam nak hujan. Okay. Kawan-kawan, kita kena tukar, kerajaan, kerana kalau kita tak tukar, dia nak jadikan subsidi. Subsidi rakyat, dia angkat keluar. Sekarang semua subsidi-subsidi, dia nak angkat keluar. So, oleh itu, kita kena, tukar untuk memastikan, subsidi itu pergi kepada rakyat. Dan, bukannya, pergi kepada kronik-kronik. Itu penting. Ini, kuantan ini, hari ini, kita sudah buktikan, bukan saja di kuantan, bagi seluruh negara, bahawa, kalau kita sama-sama, kita boleh telak lainnya. Okay. Hari ini, itu pengarasi, jawatan kuasa, impun, dua, hari ini dia cakap, satu, dia minta Najib, dalam masa 24 jam. Dalam masa 24 jam, dia minta Najib, untuk batalkan proses lainnya. Dia cakap, kalau lainnya tak keluar, barisan Najib, kena keluar. Ini keputusan yang Najib, teman-teman. Dan, saya rasa kita sama-sama, dengan kuasa rakyat, dengan semangat yang ada, pada kawan-kawan, rata-rata sekalian, kita akan membawa, perubahan, hidup ini. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.